untuk memberi keyakinan pada publik, proses ini ditangani secara transparan, profesional, akuntabel, tentu tidak hanya cukup dengan retorik atau kata-kata. Apa yang dilakukan? Nah, disitulah ada dua hal. Pertama, Jaksa Bung Muda Tindak Pidana Umum sendiri sebagai pengendali teknis penuntutan ini, ya mengharapkan dan sudah berkoordinasi dengan Jaksa Bung Muda Intelijen ketika itu, supaya semua sarana komunikasi dari tim JPU yang 30 orang itu ketika itu dilakukan monitoring atau istilahnya dalam tanda petik penyadapannya. Ini diperlukan agar tidak ada tadi yang dugaan-dugaan, intervensi non-hukum, apa yang disebut dalam istilah KKASU supaya itu bisa diyakinkan terpantau dan termonitoring. Kemudian yang kedua berkembang juga, sebagaimana penanganan perkara-perkara yang besar karena banyaknya saksi-saksi, ya berkas perkara yang ribuan halaman, persidangan yang ketat, bisa berjalan secara maraton, tentu KKASU ada persiapan, koordinasi. Karena ini ada 5 berkas perkara dalam kasus 340 dan ada 7 perkara dalam kasus abstraction of justice dalam tanda petik, ya. Tentu itu membutuhkan koordinasi antara tim JPU itu. Nah, fungsi-fungsi koordinasi yang sifatnya non-teknis, ya, itu kan harus dimudahkan. Sehingga wacana mengenai safe house itu perlu dipersiapkan dan direncanakan. Ya, Pak Barita berarti ini sebenarnya sebuah usulan atau rekomendasi gitu ya dari Komisi Kejaksaan kepada Kejaksaan Agung. Begitu maksudnya ya, Pak Barita ya? Ya, itu sudah disusun perencanaannya. Kan dalam satu penanganan perkara yang menarik perhatian seperti tadi ini sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Tetapi ada perlu perencanaannya, perencanaan prapenuntutan, penuntutan. Nah, apalagi masukan-masukan dari masyarakat yang sampai kepada kami, tentu kami berkewajiban meneruskan dan menyampaikan itu.